Itu pun muncul dari mentor Habibie ketika itu. Presiden Soeharto ketika itu pun tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri. Kita lihat cuplik hanya sedikit Pak. Pidato Presiden Soeharto 19 Mei tahun 1998. Sekarang kalau tuntutan untuk mengundurkan diri bisa penuhi. Secara konstitusional maka harus saya serahkan kepada wakil Presiden. Secara konstitusional. Kemudian timbul apakah juga merupakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi. Nanti wakil Presiden juga antas harus mundur lagi. Ada keinginan-keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai Presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan Presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden. Saya ini hanya bisa menjadi wakil Presiden dan mendatangani supaya saya terima jika harus dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Presiden, maka wakil Presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil Presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu Pak. Saya sampaikan. Karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Jadi, jangan begitu Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi Presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden BCH Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar undang-undang dasar. Karena saya menadatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR. Disaksikan juga oleh Presiden terpilih. Bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepemimpinan itu. Sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tak datangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi. Satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat. Tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas, saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah, kalau saya mengambil kebijaksian salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Atau memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi Presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada menahankan panggap Pak Viranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telpon, saya sampaikan. Pak Harto, saya butuh masukan Pak Harto Lengser. Saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan lah. Kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain. Kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan. Tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telpon Pak? Via telpon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya? Karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya terus jadi emosional. Saya mengatakan Pak Harto. Yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang. Habibie. Saya tahu kamu anak yang sore. Kamu solat lima kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya solat. Saya solat. Tiap kali saya solat, Habibie. Saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia bilang, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang saya ingin lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya ekstra datang. Winter. Dari lapangan terbang, saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, di situ ada Pak Kurais. Pak Kurais dengan Pak Muladi. Menampingi. Pak Harto tidak dalam keadaan sadar. Saya tidak diberkata. Akhirnya saya sampaikan. Look, saya datang berapa juta meter dari Jerman. Yang pesan terbandingan ibu. Keadaannya sakit, saya sendiri tidak begitu sehat. Ibu apalagi. Baiklah, di belakang dinding itu berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter. Kalau saya ngitung, satu meter diberikan satu juta sekian per mil. Jadi berarti, baiklah. Saya bilang, Pak Kurais. Kita tolong doakan untuk Pak Harto. Saya di sini, saya doakan untuk Pak Harto. Dengan amin. Tapi tidak bisa bertemu langsung? Ya, tidak bisa. Karena dia kan masih punya anak dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto. Ya, siapa? Kenapa Pak Harto tidak bisa bicara? Kalau dia masih sadar, Anda yakin Pak Harto akan mau menemui Pak Harto? Pak Harto, Pak Harto. Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau, kenapa? Kalau dia mau, dia bilang, silahkan masuk. Pak Harto, seberapa sulit ketika itu menurut Bapak? Ada proses atau upaya membuktikan bahwa Habibie bukan Kroni Soeharto? Atau memang Pak Habibie tidak pernah merasa perlu repot-repot membuktikan bukan Kroni? Saya tidak perlu. Ada pepatah secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang, Kroni apapun, I don't care. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa? Ini yang menyebut mantan menteri penerangan loh. Kurang terdidik apa? Tidak semua menteri itu ada kelayakan.